Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah tutorial yaitu membuat dudukan dinamo secara simple simple, enteng, dan mudah pengerjaannya Oke, untuk panjangnya itu adalah kurang lebih 15 cm lalu lebarnya mulai dari 6 mm, 8 mm, atau bisa 10 mm tergantung daripada besar kecilnya dinamo untuk cara pengerjaannya, cara pengerjaannya itu sangat mudah kita tinggal tali menggunakan kawat bendrat atau kawat yang digunakan untuk bangunan ya, kita tali Oke, kita tali dulu terima kasih Oke, kita tali itu bagian bawah bagian tengah dan bagian atas tiga saja ya, tiga saja sudah cukup setelah itu kita belah menjadi dua sebisa mungkin belahannya itu sama antara kanan dan kiri kita belah menggunakan pisau ini adalah bagian atas yang kita belah lalu kita belah bagian bawahnya setelah itu sedikit kita perlebar untuk bagian bawahnya untuk bagian bawahnya karena bagian bawahnya itu lebih pendek dari talinya kita buang untuk di bagian bawahnya biar agak sedikit lebar bagian bawahnya ya, bagian tengahnya kita buang oke setelah kita buang kita potong pakai pisau kita langsung pasang dinamonya kita pasang dinamonya seperti itu seperti ini ya kita benggang sedikit kita lebarkan nah, seperti itu prosesnya sangat mudah nah, kalian bisa melihat setelah itu kita tali pakai kawat juga pakai kawat pindran ya, kita siapkan kita tali pakai kawat sebisa mungkin talinya menyilang menyilang ya talinya satu saja cukup enggak usah di double tali bagian atas maaf ini guys kebetulan talinya sudah agak apa namanya berkarat sehingga tepoi eh, ganti yang lain yang lain susah di atas kita rapikan sedikit biar enggak locok setelah itu kita tali bagian bawahnya bawah dinamo persis kalau bisa tetap menyilang tetap menyilang biar lebih kencang kita kencangkan pakai tang setelah kita tali bagian atas dan bagian bawahnya setelah itu kita rekatkan pakai lem ya kita lem besi biar agak lebih kencang hati-hati dalam proses pengeleman karena takutnya masuk di dalam gulungan kawat sehingga nanti tidak bisa mutar atau tidak bisa hidup oke sudah jadi kita tinggal langsung pasang ke layang-layangnya simpel gitu guys simpel ya simpel mudah untuk diaplikasikan kita pasang oke kita pasang kita tali menggunakan apa ya benang benang yang untuk bangunan kalau di tempat saya namanya bola kasur nah itu ini lebih kuat dan lebih mudah kencang jadi kencang bisa kencang banget kalau ini pakai ini pakai kalau pakai tali nilon ataupun tambang itu agak sedikit licin kalau ini tidak nanti kita tinggal kasih perkat sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.